Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Selamat malam Rekan-rekan media yang saya banggakan Dan saya cintai semuanya Pada malam hari ini Saya bersama dengan Dirdik Yang pertama adalah Terkait dengan perkara yang baru Yang kedua terkait dengan Perkembangan penanganan perkara JAPEK Yang ketiga adalah Perkembangan perkara BTS 4G Yang pertama saya akan menyampaikan Nanti selebihnya akan disampaikan oleh Pak Dirtu Perkara pertama ini adalah Ini sebenarnya penyidikan Sudah kita lakukan Pada 7 September 2023 Yaitu perkara BPD PKS Yaitu Badan Pelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2015-2022 Kita sudah melakukan serangkaian penggeledahan Tapi kita tidak akan mengungkapkan Dimana saya tempat penggeledahannya Karena nanti kita Ungkapkan setelah ada Pedetapan tersangka dari perkara ini Dan kita sudah Memeniksa kurang lebih 15 saksi Dalam perkara ini Ya Itu dulu Selanjutnya nanti Pak Dirtu Menyampaikan dua perkara tadi Silahkan Pak Dirtu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rekan-rekan media Pada hari ini Bagaimana kita ketahui Kami akan menyampaikan Perkembangan penahanan perkara Tindak di dana korupsi Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek Jakarta Cikampek LBT 2 Ruas Cikunir Berawang Barat Setelah melakukan Pemeriksaan secara intensif Tim penyidik Berdasarkan Dua alat bukti yang Kuat Pada hari ini Telah menetapkan Saudara SB Selaku Direktur Operasional 2 PT BKK Teknik Utama Setelah kami Lakukan pemeriksaan Kesehatan Yang bersangkutan Dinyatakan Kesehatan Dan selanjutnya Untuk kepentingan Pemeriksa Penyidikan Yang bersangkutan Kami lakukan Tindakan penahanan Untuk 20 hari ke depan Di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Lagu Ada pun Peran yang bersangkutan Dalam tindak Pidana ini adalah Diduga Selaku Direktur Operasional Yang bersangkutan Turut serta Melakukan Permufakatan Jahat Mengatur Dan merubah Spesifikasi Barang-barang tertentu Sehingga Barang yang dapat Memenuhi Syarat Adalah perusahaan Yang bersangkutan Akibatnya Negara Dirugikan Selanjutnya Yang bersangkutan Kami Sangkakan Melanggar Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Dan Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Yang pertama Yang kedua Pasal 2 Bidana Korupsi Bidana Korupsi Sari kata